Jalan yang jauh, jangan lupa pulang. Tepuk tangan dulu, semuanya. Karena film pertama Awan nggak bisa nyebrang, film ini bisa nyebrang, nanti next film Awan Parkur. Pilih film, musik, atau foto? Film, soalnya di dalam film ada musik dan visual. Nice, answer. Nice. Soalnya bisa direlat, nanti banyak produser nonton, gue pilih. Halo teman-teman semua, balik lagi bareng gue, Nandika, di konten eksklusif interview barengan sama case Jalan Yang Jauh, Jangan Lupa Pulang. Tepuk tangan dulu, semuanya. Ini pertama kali eksklusif interview, ada Sila Dara, Rachel Amanda, Rio Dewanto, Lutesyah. Kita ketemu lagi Lutesyah, sama Ganindra Bimo. Wow, ini ada yang terbaru juga, ada yang baru join, ada yang udah dari project yang lama ya, yang pertamanya. Oke, sebelum kita memulai, gimana tuh perasaan yang aktor baru ini nih, yang memerankan karakter Honey dan juga Kit ya, ada Jerome Curnia ya, dan juga ada karakter Jem dari Ganindra Bimo ya. Coba Lutesyah dulu. Aku seneng sih, soalnya syutingnya jalan-jalan ke London. Oke. Bukan cuma kamu deh. Jangan. Jangan. Oke. Pastinya excited, soalnya gue pas nonton film yang pertama, nanti kita cerita tentang hari ini, gue sangat suka dengan karakternya Aurora, karena gue juga anak-anak, jadi gue suka banget. Relate sama karakternya Aurora. Betul sekali. Kalau Bimo? Iya, pasti seneng banget dan bangga banget ya. Dan kalau kita ngeliat project yang pertama, box office, IV besar, terus sekarang ada yang kedua walaupun bisa jadi entitas sendiri gitu, dan syutingnya di London, wow, kenapa enggak gitu, enggak mungkin lah kalau enggak. Karena experiencing kan, dan kita masuk ke dalam dunianya Aurora yang artsy, yang menarik, di London juga pengen. Keren banget. Dan ini jalan yang jauh, jangan lupa pulang. Kayaknya satu kalimat yang gue bisa maknain sebagai cocoknya buat si Aurora nih. Iya kan? Jadi kayak gue ngeliat trailernya sih kemarin kayak anak durhaka nih, orang kagak pulang-pulang, lupa keluarga, gitu kan. Tapi se... Gak agak kufurnikmat deh. Gak apa? Boleh pake pake pake? Gak emang agak kufurnikmat anaknya. Tapi yang paling signifikan tuh karakter dari yang pertama sama yang kedua nih, kayak gimana sih perbedaannya? Perbedaannya sih yang pasti yang keliatan jelas banget, kalau yang pertama ini kan Aurora lebih banyak relasinya sama keluarga, sama siblings, adeknya, kakaknya gitu. Di film Jalannya Jauh Jangan Lupa Pulang ini diperlihatkan gimana caranya dia berinteraksi sama lingkungan baru, sama temen-temen barunya, sama pacarnya gitu. Jadi kalau buat aku sendiri ini jadi whole new character lagi untuk dieksplore. Dan mungkin bedanya kalau yang pertama tuh Aurora lebih sering mendem perasaan. Apa yang dia rasain tuh gak pernah diungkapkan. Kalau di sini dia lebih bisa mengekspresikan perasaannya. Si introvert satu ini ketemu sama temen-temen yang ada Jerome Kurnia juga, Kate, terus ada Honey juga, itu seperti apa tuh perbedaannya? Ya dari yang pertama kan sama keluarga, terus sama awan, sama kakaknya terus kan. Terus tiba-tiba ketemu support system di sana. Perbedaannya gimana tuh kalau dari diri Aurora sendiri? Mungkin rasanya seperti kalau dirumah kan dia selalu ngerasa tersisihkan kan. Karena perhatian orang tuanya itu selalu terbagi antara si kakak yang punya banyak tanggung jawab. Dan si adik yang disayang mulu gitu. Iya, iya. Thanks. Thanks. Mungkin di sini kalau yang aku lihat, untuk pertama kalinya Aurora menemukan lingkungan, menemukan orang-orang yang bisa membuat dia ngerasa belong di situ. Kalau karakter awan yang udah menjadi image lu sampai sekarang, Manda. Kayaknya kalau gue ngeliat Raky Ramanda tuh semuanya awan aja gitu. Gue ngeliatnya kayak anak bontot yang sudah kadi sayang gitu ya. Tapi sebelum ini juga kan Ryo juga kan bilangnya wan wan gitu kayak kayak udah mendarah daging gitu karakter awan. Sekarang sequel kedua perbedaannya jauh atau enggak nih wan? Uh, jauh. Jauh sekali. Kenapa tuh? Jauh karena film pertama awan gak bisa nyebrang, film ini bisa nyebrang nanti next film awan parkur. Gue rasa. Keren sekali. Kita tunggu ya guys. Dia akan parkur. Tapi benar, tapi benar di film ini awan bisa nyebrang akhirnya gitu. Nyebrangnya dalam artian kayak gimana tuh? Beneran nyebrang kan biasanya nyebrang kan di film pertama nyebrang dua kali tabrak mulu gitu. Betul. Terus nah yang di sini tuh beneran akhirnya dia tahu bagaimana cara menyebrang yang baik dan benar. Lihat kiri-kanan dulu, baru jalan gitu. Itu kan sesuatu yang dia gak ngerti-ngerti tuh pas di film pertama gitu kan. Terus sama yang pasti lebih dewasa sih. Maksudnya bedanya kayak mungkin karena di film pertama awan mengalami banyak hal, ketemu orang-orang, belajar patah hati dan sebagainya gitu. Jadi kayaknya di sini dia lebih, dia jadi lebih menerima bahwa ada pandangan yang, pandangan yang berbeda dari kita tuh gak selalu buruk gitu. Jadi lebih, kayaknya lebih bisa ngerti kakaknya juga sih gitu. Kalau dulu kan mungkin ya karena dia tadi bilang pusat dunia dan dia merasa emang aku pusat dunianya kali ya. Walaupun kan awan pada saat itu juga sebel banget sebenernya di protect terus gitu kan. Sekarang dia kayak belajar lebih dewasa lah. What is the best lesson yang kalian semua pelajarin di sekol kedua ini? Kalau pertama kan kita tahu bahwa NKCTHI, boleh rio-rio anto deh rio-rio. Apa ya, kalau dari Angkasa sendiri mungkin ya Angkasa selalu berusaha menjadi kakak yang baik bagi adik-adiknya gitu kan. Dan terkadang menggantikan sosok ayahnya. Apalagi di film ini kemudian gak ada ayah dan ibu. Jadi otomatis ya Angkasa kemudian berubah menjadi ayahnya gitu untuk memprotect adik-adiknya. Oke. Tapi di satu sisi karena mungkin juga Aurora anak yang tertutup gitu ya di keluarga di film yang pertama bisa kita lihat gitu. Tapi ternyata banyak hal yang mungkin kita sebagai siblings banyak gak tahu juga tentang Aurora yang akhirnya kita tahu di film ini. Oh ternyata Aurora itu tamu ya di rumah kita. Oh iya, iya, gue paham, iya, 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 iya. Di kamar tamu. konspirasi ini tapi dari sila darah dan juga Aurora perbedaannya signifikan nggak kan lu kan kita tahu kan orangnya juga sedikit introvert terus Aurora pun demikian tapi ada perbedaan atau keterhubungan karakter Aurora dan sila darah gue nggak bisa nyolder sih itu betul itu karena dia kan seniman ya betul ya apa ya perbedaannya sebenarnya jujur cukup signifikan sih karena kalau buat gue malah rumah gue itu itu tempat dimana gue bener-bener bisa jadi diri sendiri kalau Aurora kan malah ngerasa nggak bilang di rumahnya sendiri jadi dari situ aja udah sangat sangat berbeda sekali perjalanan hidupnya juga berbeda gue sampai sekarang belum pernah ada di luar sendirian kuliah bener-bener jauh dari keluarga yang bener-bener sendirian gitu-itu jadi banyak banget pengalamannya Aurora yang gue sendiri belum pernah ngalamin perbedaannya banyak tapi justru jadi challenge juga buat gue untuk dan jadi apa ya jadi menarik juga karena gue secara tidak langsung juga bisa sedikit banyak merasakan oh jadi kayak gini ya rasanya jauh dari keluarga sendirian ada masalah tapi lo harus melihatnya sendiri ketemu dengan Honey dan juga Gem di London kan berarti dan itu buat lingkungan baru dari Aurora sendiri dan karakter Gem juga disitu kayak gue letak keras banget kan itu bisa jelasin gitu awalnya yang udah baik-baik nih kan ditutup layarnya gitu ya awalnya baik gitu kan kesananya image-nya baik di mata Aurora tapi ada adegan yang ekstrim tuh di dapur apa di rumah itu gue juga rada rupa sebenernya kalau ngomongin soal adegan ekstrim atau nggak itu balik lagi masalah perspektif atau sudut pandang ya gue sih percaya banget setiap point of view pasti punya pasti punya pengaruh untuk value karakternya jadi kadang-kadang kalau lo ngerasa teriak adalah sesuatu yang salah untuk menyelesaikan masalah gimana kalau menurut karakter itu mungkin teriak adalah cara terbaik untuk menyelesaikan sebuah masalah oh iya itu sudut pandang aja sih tapi kalau ditanya apakah awalnya atau tengah-tengahnya atau akhirnya hubungannya sweet dan romantis ya semuanya bisa dijawab di film tapi gue nggak mau declare bahwa kekerasan atau potensi yang tinggi adalah sebuah kejahatan gitu karena balik lagi kita manusia manusiawi banget deh kita punya kepentingan kita punya sudut pandang dan kita semua ada di eranya kita bebas mengutarakan perasaan dan mengutarakan pikiran gitu jadi mungkin cara itu yang terbaik dilakukan oleh karakter gem di jalan jauh jangan lupa pulang untuk menyampaikan kepentingannya pada saat adegan itu lo berimajinasi tentang emosi yang lo pikirkan atau treatment lo sebagai ganidrabimu dan juga gem itu ada keterkaitan gak? gue sama sekali nggak pakai treatment how if tapi bener-bener gue conscious mindfulness gitu jadi karakternya kalau karakternya yang dirasain adalah ini, ini cara gue untuk mendeliver emosinya oke jadi nggak kayaknya mungkin nanti atau sebaiknya kita bikin begini supaya nanti begini supaya nanti ya terlalu antisipasi dan ini juga diaminin sama mas Angga ketika sebelum syuting gitu jadi dia meminta untuk bawa syutingnya nanti genrenya neorealism jadi jangan terlalu banyak lo create, jangan terlalu banyak artificial just be here and now automatic art oh automatic art oke itu temperate keren hahaha gue ngeliatnya ini emang gue lagi ngobrol sama gem nih tadi nih kayaknya ini kayaknya boleh dilute aja nih dari jadi karena emang harus pindah-pindah mereka cuma satu ya iya tapi keren tapi keren gue suka banget doang karena karakter gem disitu jadi iya bener-bener jadi gue kayak ngeliat jadi highlight dari trailernya malah justru ganidrabimu disitu pas ada ganid itu tapi disini gue pengen main game sama kalian semua namanya ultimate choice jadi kalian menjawab satu jawaban tapi beserta alasannya gitu tapi jawabnya jawab cepet ya tanpa ada mikir-mikir yang pertama karena tadi gue udah ngasih mic ke Lutesha jadi Lutesha dulu Teh pilih film musik atau foto wow film jadi di dalam film ada musik dan visual nice answer nice nice oke next untuk Manda so far udah ngerasa nyaman sama karakter awan apa udah larut dengan karakter awan apa tidak hmm gue merasa awan masih bisa berkembang lagi sih oke kayak selain parkour ya karena di parkour siapa tau lari atas mobil gitu kayak oke iya gak tapi di luar itu lebih mission impossible lebih mission impossible lama-lama tapi ya kayaknya maksudnya seru aja soalnya ngeliat awan dari yang awalnya oke sangat dijaga di rumah iya iya apa-apa dijemput terus dia mulai iya maksudnya kan se-se protektif-protektifnya keluarga orang tua ya pada akhirnya kan kita gak kita gak tahu apa yang terjadi di luar kan gitu yang apa yang awan rasain dan alamin gitu jadi terus dia tumbuh sendiri gara-gara kejadian-kejadian itu belajar mungkin dari kakaknya yang punya decision sendiri akhirnya gitu untuk hidupnya gitu jadi gue jadi kayak penasaran aja nih awan nantinya tuh gimana ya kayak gimana ya bentuknya ya maksudnya ketemu love crush baru bisa jadi kan bentuknya sih kayak gini aja ya kayak pedinger oh gitu aja makanya gue ngeliat manda tuh ya udah awan gitu kalo lagi di instagram atau dimana oke next question untuk Aurora apa yang sebenernya terjadi sama Aurora di film jalan yang jauh jangan lupa pulang satu kalimat boleh atau satu lain pendewasaan diri pencarian jati diri dan juga pencarian arti kata pulang oke keren sekali next kita ke Ganindra Bimo siap ga nge-gym setahun atau ga syuting setahun cil ga syuting setahun lah gua milih gym karena gua karena iya kan kalo gym masih punya bisnis gym jadi ga usut syuting gitu oh iya tetep ada cuan 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 ya harus ada bisnisnya dulu itu yang penting aku adalah si budak kapitalis betul sekali oke terima kasih Ganindra Bimo jawabannya yang menarik soalnya bisa diralat nanti banyak produser nonton gua pilih langsung diralat gua pilih setahun ga nge-gym lah pengen syuting iya lah tawaran dimana-mana kan sambil syuting bisa nge-gym iya betul oke opsinya mau yang mana iya bener iya bener bener oke saya ga di skip aja nih Ria Dewanto lebih sampe setahun kedepan karena kekerjaan lu gua cari iya bener maaf maaf ya maaf ya aduh maaf dah gua ini bukan apa-apa loh ya cuman cuman nanya doang ultimate choice main game ini cuman game doang oke no offense oke Ria Dewanto iya lebih sulit beradu acting dengan Ciko Jericho atau Atika Hasi Holland hmm emm karena takutnya kalo saya jawab istri saya nanti keluarga saya jadi ga enak ya hubungan kami bisa goyang mendingan saya jawabnya Ciko Jericho aja deh oke Ciko Jericho kenapa alesannya dong alesannya dong eee tadi alesannya itu tadi alesannya kok sama istrinya ya betul oke ga ga apa ya jawaban diplomatis nih dua-duanya pasti ada lah maksudnya kesulitan dan kemudahan enaknya mungkin mudahnya sama Atika di rumah kita tetep bisa ngebahas gitu kan mau sambil mau tidur juga tetep masih ngebahas karakternya kemudian kita bedah naskahnya bersama tapi kalo sama Ciko eee enak dua iya dua begundals kan ada waktu itu namanya iya nah enaknya sama Ciko ya secara komunikasi udah ga ada barrier lagi kan kayak kalo bilang acting lo jelek jelek udah jelek aja gitu tapi ga perlu di ga perlu di filter lagi gitu antara kita berdua udah ga ada barrier lah kalo sama Ciko ya iya tapi terkadang ga enaknya suka diajak kerja sama tuh suka bingung sulit gitu loh karena udah sangking enaknya ya iya 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 udah sangking nyaman kan iya 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 udah terlalu nyaman jadi kayak iya iya胖 Ego nya sama-sama iya 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 oke okee kalo gitu terakhir boleh satu dari kalian mau wakilkan untuk pesan untuk para audiens kincir monton jalan yang jauh gak usah pulang-pulang apa otom jalan yang jauh jangan lupa pulang iya itu dia iya 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 Terakhir sekalian untuk pesan mereka kenapa harus nonton film ini. Oke akan diwakilkan sama anak terbungsu disini. Awan. Awan. Bener 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 bener. Bawah masalah gak? Hah? Oke. Belajar publik sih. Ini paling bagus. Kakaknya ngajarin deh. Nggak usah menawarkan diri dulu dong kalau kayak gitu. Oke. Ya jangan lupa saksikan film Jalan Yang Jauh Jangan Lupa Pulang. Yang mulai tanggal 2 Februari di seluruh bioskop kesayangan maupun tidak kesayangan Anda. Ya itu adalah satu public speaking yang sudah dibicarakan berkali-kali. Iya betul. Jadi terima kasih banyak semuanya udah mau di interview sama gue. Terima kasih banyak Manda. Terima kasih Syella, Lutesia, Ganindra, Bimo. Jadi itu dia exclusive interview kita kali ini dan next exclusive interview siapa lagi? Langsung aja tulis kolom komentar. Jalan Yang Jauh Jangan Lupa Pulang. Pamit, Nandika pamit sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye guys. Bye-bye. Di sini akan ada videonya parkur ya. Apa? Parkur. Oh iya, di sini akan ada remanda parkur. Parkur ini footage-nya. Oke. Ha 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 ha